Gunung Zongsan telah dilubangi, meninggalkan ruangan besar berisi fasilitas modern yang membuat kagum ratusan petani. Sekelompok tentara berjalan melewatinya, membawa pisau baja standar di punggung mereka. Pemandangan yang aneh, seperti kombinasi zaman modern dan kuno. Ketika para petani semakin kuat, senjata api biasa tidak lagi berguna seperti senjata dingin. Banyak gudang senjata yang telah hancur, namun fakta bahwa mereka masih dilengkapi dengan pisau baja standar membuktikan bahwa kam tersebut tidaklah sederhana. Luyin dan yang lainnya dibawa ke sebuah alun-alun besar, dikelilingi oleh lingkaran tentara. Ada juga banyak tentara wanita yang memandang mereka dengan ekspresi serius. Ada lapisan kaca transparan sekitar 10 meter di atas alun-alun, memperlihatkan ruang besar di belakangnya. Saat ini, beberapa pria dan wanita sedang berdiri di dekat kaca, tertawa sambil melihat ke bawah. Aku ingin tahu apakah kita bisa merekrut beberapa orang yang berguna kali ini. Sekalipun mereka tidak bisa mencapai alam manusia, mereka tidak boleh terlalu lemah, kata seorang pria paruh baya dengan suara rendah dan teredam. Kapten kelompok ini sudah ditugaskan oleh Al Gojo. Kamu dan aku tidak mendapatkan satu pun, kata seorang wanita menawan dengan sedih. Bukan tidak mungkin, tidak mudah melindungi puluhan ribu orang yang selamat dari jarak yang begitu jauh. Saya menghargai orang-orang ini, jadi mengapa Anda tidak memberikan semuanya kepada saya, seorang pria muda tertawa. Berhentilah bermimpi, mari kita lihat bagaimana Feng Hong mengaturnya. Dia akan menjadi instrukturnya kali ini, jadi dia pasti akan mengambil bagian terbesarnya. Mereka semua adalah kapten kam. Ada 80 ribu kultifator di kam tersebut, dan hanya mereka yang mencapai alam bumi yang bisa menjadi kapten. Begitu mereka menjadi kapten, mereka akan menjadi penguasa di Nanjing, berada di urutan kedua setelah Al Gojo, Zhou San. Bagi jutaan orang yang selamat di Nanjing, Al Gojo jarang ditemukan, dan kapten bagaikan dewa. Kudengar para gadis salju Luosage akan datang ke Nanjing dan akan bertanding dengan kami. Siapa yang ingin kamu naiki? Wanita menawan itu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum pada orang-orang di sampingnya. Mereka tetap diam, tidak berniat menjawab. Wanita menawan itu tertawa, rumor mengatakan bahwa Luosage telah menyatakan bahwa para gadis salju tidak terkalahkan di alam bumi. Apakah kamu yakin tidak ingin bertemu dengan mereka? Mereka masih tidak berbicara. Wanita menawan itu mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Luosage Baisue adalah pendiri Kem Blue. Meskipun dia berada di peringkat bersama Al Gojo sebagai salah satu dari tujuh orang bijak, statusnya lebih tinggi daripada Al Gojo. Di mata orang luar, tujuh orang bijak dari Huaxia memiliki status yang sama. Tetapi hanya sejumlah kecil orang yang mengetahui bahwa tujuh orang bijak dibagi menjadi tiga orang bijak atas dan empat orang bijak bawah. Luosage Baisue adalah salah satu dari tiga orang bijak atas, sedangkan Zhou San adalah salah satu dari empat orang bijak bawah. Di alun-alun, para evolusioner diperiksa satu per satu. Alasan utamanya adalah banyak virus yang bermutasi setelah kiamat, terutama virus dari zombie yang sangat sulit diobati. Kam harus memastikan bahwa tidak ada satupun evolusioner yang tertular virus, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Tak lama kemudian, giliran Luyin. Melihat botol sampel yang berisi darahnya, perawat mulai mengisi informasi pribadinya. Mata Luyin bersinar, dan dia mengerahkan kekuatan di kakinya. Sosoknya kabur, tetapi pada saat berikutnya, dia kembali normal. Tidak ada yang melihatnya dengan jelas, tapi warna darah di botol sampel sedikit berubah. Tampaknya ada semburat ungu, tetapi dengan cepat kembali normal. Mohon tunggu sebentar, ini akan segera siap, kata perawat sambil tersenyum. Luyin mengangguk. Terima kasih. Dia lalu berjalan ke sisi lain. Setelah jangka waktu tertentu, hampir 500 evolusioner telah menyelesaikan pemeriksaan acak mereka. Tidak ada masalah. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer berwarna gelap berjalan mendekat. Saat dia mendekat, gelombang tekanan muncul secara spontan. Semua evolusioner memandangnya dengan heran. Zizi Tanah terbelah saat gelombang kejut melanda, mengejutkan semua evolusioner yang hadir. Tingkat bumi Pembangkit tenaga listrik tingkat bumi, seru seseorang, menyebabkan semua evolusioner memandang pria parubaya itu dengan rasa takut dan iri. Pria parubaya itu berjalan hingga jaraknya sekitar 10 meter dari Luyin dan yang lainnya. Nama saya Feng Hong, dan saya adalah Kapten Kam. Izinkan saya bertanya lagi, apakah ada di antara Anda yang tidak mau bergabunglah dengan perkemahan? Kamu boleh pergi. Ratusan evolusioner saling memandang, dan kemudian satu demi satu, orang-orang keluar. Meskipun Kam tersebut kuat, mereka harus disiplin. Banyak di antara mereka yang belum pernah menjadi tentara sebelumnya, jadi wajar jika mereka tidak mau bergabung. Luyin adalah salah satunya. Ada hampir 200 orang yang tidak ingin bergabung dengan Kam, yang berarti hampir setengah dari jumlah total. Feng Hong memandangi para evolusioner yang tidak ingin bergabung dan berkata dengan acu-ta'acu, tidak hanya keselamatanmu akan terjamin jika bergabung, tapi kamu juga bisa membawa orang yang kamu cintai ke Zhongshan. Kamu akan diberikan kristal energi untuk dilatih setiap saat, bulan, dan kamu juga akan diajari teknik bertarung oleh Al Gojo. Apa itu teknik bertarung? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hong menjawab dengan dingin, itu adalah teknik yang memungkinkanmu menampilkan 200% kekuatanmu. Teknik pertarungan Al Gojo adalah tebasan badai, dan tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memblokirnya. Kamu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Para evolusioner sangat bersemangat, tentu saja mereka pernah melihatnya sebelumnya. Itu telah menghancurkan tanaman merambat yang bermutasi dan menyebabkan bumi terbelah. Bisakah kita mempelajari storm slash, seseorang bertanya dengan penuh harap. Feng Hong menjawab dengan dingin, siapapun bisa mempelajarinya, asalkan mereka diakui oleh Al Gojo. Para evolusioner yang hendak pergi ragu-ragu dan kembali ke kelompok aslinya. Ada kurang dari 50 orang yang benar-benar ingin pergi, dan Lu Yin adalah salah satunya. Feng Hong melambaikan tangannya, bawa pergi. Segera, hampir 50 dari mereka dibawa keluar dari Zhongshan. Lu Yin melihat ke belakang, tempat ini akan segera berada dalam kekacauan. Banyak orang yang selamat dan bahkan evolusioner berkumpul di luar Zhongshan, dan ketika Lu Yin dan yang lainnya keluar, mereka semua berkumpul, Saudaraku, apakah kamu ingin membeli rumah? Kamu bisa mencariku, harganya pasti adil. Saudaraku, apakah kamu memerlukan pemandu wisata? Jangan lihat aku seperti itu, ada terlalu banyak zombie dan monster di luar Nanjing. Tanpa pemandu, kamu akan dengan mudah dikepung. Saudaraku, apakah kamu memerlukan senjata? Kami memiliki bilah yang tajam, tombak yang keras, apapun yang kamu butuhkan. Kami bahkan memiliki senjata api jika kamu mau. Belilah beberapa bom untuk mempertahankan diri. Apakah kamu punya peta? Lu Yin bertanya. Seorang evolusioner yang bermata licik segera datang dan mengamati area itu dengan ganas, menakuti rekan-rekan evolusionernya sebelum dengan hati-hati mengeluarkan peta. Saudaraku, peta ini berharga 10 kristal. Lu Yin mengangkat alisnya, 10 kristal? Apakah kamu gila? 10 kristal untuk sebuah peta? Tahukah kamu bahwa 1 kristal cukup untuk membuat orang normal berevolusi? Evolver yang bermata licik itu berbisik. Saudaraku, ini bukan peta biasa. Peta ini memiliki detail lokasi monster dan zombie yang kuat di luar kota Jinling. Kamu pasti tidak ingin dikepung begitu kamu keluar, kan? Ini terkait dengan hidupmu. Bukankah hidupmu bernilai 10 kristal? Lu Yin tertawa, paling banyak 3, tidak lebih. Evolusi bermata licik itu langsung setuju, baiklah, kita akan berteman. Ambil petanya. Lu Yin merasa telah ditipu, tapi dia tidak keberatan. Dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan 3 kristal putih seukuran butiran beras, menyerahkannya kepada penggarap. Kultifator bermata licik itu mengambil kristal itu dengan kegembiraan di matanya. Dia mendekati Lu Yin dan berbisik, Kak, karena kamu begitu berterus terang, aku akan memberimu sesuatu secara gratis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia kemudian memasukkan pil bundar ke tangan Lu Yin dan berbalik untuk pergi. Lu Yin melihat pil itu dengan ekspresi aneh, dia mengenalinya sebagai afrodisiak. Banyak tanaman bermutasi setelah kiamat, dan obat-obatan dari masa damai sudah lama menjadi usang. Obat-obatan yang dibuat dari tanaman yang bermutasi jauh lebih efektif, dan Lu Yin pernah melihat orang menggunakannya sebelumnya. Pil ini memang efektif, tetapi pil ini sangat berharga. Jika dijual dengan harga lebih dari 3 kristal, dari mana orang ini mendapatkannya? Lu Yin tidak terlalu memikirkannya dan membuang pilnya. Dia melihat sekeliling dan berjalan keluar kota. Dia mempelajari peta itu dengan cermat, akhirnya menetap di sebuah gunung tandus di selatan kota, saya harap ada beberapa petunjuk di sini. Di lantai atas ruang internal Mount Zong, ruang konferensi besar dipenuhi orang. Kursi di ujung meja kosong. Di sebelah kiri kursi pertama adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan mengenakan seragam militer. Di sebelah kanan kursi pertama ada seorang gadis cantik berkacamata. Kebanyakan orang yang duduk di sini adalah kapten kam penjara. Setelah beberapa saat, Zhou San memasuki ruangan dan secara alami mengambil kursi kehormatan. Dia melihat sekeliling ke semua orang dan akhirnya ke gadis berkacamata. Bagaimana rencananya? Gadis itu menaikkan kacamatanya. Menurut perkiraan awal, dibutuhkan setidaknya dua bulan untuk memperluas koloni Jin Ling, dan kerugian kombatan bisa mencapai dua hingga tiga ribu. Jika kita ingin memperluas wilayah Jin Ling ke dalam koloni di masa damai, kerugiannya akan meningkat. Sebanyak tiga kali. Zhou San mengerutkan kening, kita harus memperluas koloni. Pergerakan ke utara berjalan lancar, dan kita akan dapat terhubung ke ibu kota dalam beberapa bulan. Kemudian, seluruh negara akan terhubung, dan semuanya akan mudah, untuk merebut kembali wilayah kami. Kami tidak boleh tertinggal dan menjadi bahan tertawaan. Al Gojo, kami baru saja menerima kabar bahwa tokoh dikdaya alam langit telah lahir di India, Biksu Pahit, tiba-tiba pria yang memiliki bekas luka itu berkata. Hanya ada tujuh pembangkit tenaga realm of sky di seluruh Tiongkok, dan kesulitan untuk mencapai level itu terlihat jelas. Tidak ada yang menyangka akan muncul di India. Tatapan Zhou San berubah dingin, Biksu Pahit, periksa informasinya. Secara logika, tidak mungkin ada orang yang bisa menerobos dalam waktu satu tahun. Dipahami. Apakah ada hal lain? Zhou San melanjutkan. Salah satu evolusioner baru saja hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keluar jendela dengan bingung. Yang lain mengikuti dan juga melihat keluar jendela dengan bingung. Zhou San tiba-tiba berbalik dan melihat keluar jendela, matanya menyipit. Lusinan meteor melesat melintasi langit, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Salah satunya langsung menuju Nanjing, mendarat di selatan koloni dan menyebabkan tanah berguncang. Pada saat ini, banyak orang yang selamat dan berevolusi melihat pemandangan ini. Meteor di langit bagaikan kembang api yang menyilaukan dan menghilang dalam sekejap mata. Di luar Nanjing, Luin yang mengikuti peta menuju pegunungan Tandus di selatan kota, juga melihat meteor yang jatuh tidak terlalu jauh darinya. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu langit, menerbangkan awan dan menyebabkan tanah retak. Dia menendang kerangka baja yang menabraknya dan melihat ke selatan. Setelah berpikir sejenak, dia bergegas mendekat. Di Nanjing, Zhou San naik ke udara dan mencoba bergegas ke selatan, tetapi dia dihentikan. Al Gojo, zombie yang tak terhitung jumlahnya menyerang tembok kota. Zhou San berbelok ke timur dan melihat sekumpulan zombie hitam berkeliaran ke arah mereka. Nanjing telah ditutup, dan banyak orang yang selamat masih terjebak di luar, menangis putus asa. Zhou San terbang keluar kota dengan kapak pemecah gunung dan mengayunkannya ke tanah, menebas zombie yang tak terhitung jumlahnya, buka gerbangnya dan biarkan mereka masuk. Aku akan melindungi mereka. Di selatan kota Jinling, tempat meteor itu mendarat, asap dan debu membubung ke langit. Sebuah kawah besar berbentuk kerucut dengan radius 1000 meter terletak di dasar kawah. Diameternya 2 meter dan mengeluarkan asap putih. Udara di sekitarnya terdistorsi. Luyin mendekati kawah dan bersembunyi di sebuah pabrik terbengkalai tidak jauh darinya. Dia melihat bola putih melalui papan kayu, ekspresinya sedikit berubah. Meski dia sudah menduga kalau benda itu akan ada di sana, dia tetap tidak mengira benda itu akan benar-benar muncul. Itu pesawat luar angkasa, gumamnya. Dengan suara lembut, pintu pesawat ruang angkasa putih terbuka, dan sebuah tangan terulur. Setelah jeda, seorang pemuda keluar dari pesawat luar angkasa. Dia memiliki rambut pendek, dan dia mengenakan baju besi putih dan sepatu bot tempur. Dia perlahan keluar dari pesawat ruang angkasa, melihat ke atas, dan melakukan peregangan dengan malas. Melelahkan sekali. Kalau ini cobaan, biarlah. Kenapa mereka memilih tempat yang begitu jauh dan bahkan menyuruh kita terbang ke sini? Menjijikan sekali. Setelah mengatakan itu, pemuda tersebut mengeluarkan pisau pendek dari pesawat luar angkasa dan jam tangan yang dia kenakan di pergelangan tangan kirinya. Dia mengetuk jam tangan, dan suara bip terdengar. Mata pemuda itu menyipit saat dia melihat ke arah Lu Yin. Saat dia berbicara, dia melompat dan mengeluarkan belatinya untuk menebas secara horizontal. Dengan tebasan besar-besaran, pabrik itu dipecah menjadi dua. Lu Yin membungkuk untuk menghindari pukulan itu, melarikan diri sejauh belasan meter. Pabrik telah menjadi puing-puing. Pemuda itu membubung ke langit dan memandang Lu Yin dengan arogan, Kamu penduduk asli planet ini? Tatapan Lu Yin berubah serius, pembangkit tenaga listrik realem of sky. Aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarnya? Pemuda itu menggeram, dengan santai menebas pedangnya. Sebuah tebasan yang terlihat membelah tanah, menimbulkan awan debu. Apakah kamu orang asing? Lu Yin bertanya dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu mencibir dan mendarat di tanah, melirik arloginya, hanya delapan kekuatan? Tunggu, itu tidak cukup untuk menghindari seranganku. Dia memandang Lu Yin dengan heran, kamu berspesialisasi dalam pelatihan fisik? Kamu alien? Bukan. Pemuda itu mengerutkan keningnya, penduduk asli seperti Anda bisa memanggil kami seperti itu, tapi kami lebih suka Anda memanggil kami master. Tuan, Lu Yin mengerutkan kening. Pemuda itu menunduk, planetmu telah lama berada di bawah pengawasan Kekaisaran Yu Agung. Bagi kami, kamu hanyalah penduduk asli yang ditawan, jadi tentu saja kami adalah master. Baiklah, beritahu saya, apakah kamu berspesialisasi dalam pelatihan fisik dan mencapai alam seekor, atau bahkan mendekati alam sentinel? Saya tidak mengerti maksud Anda, jawab Lu Yin. Pemuda itu menyipitkan matanya dan memikirkannya, bagaimana planet asal ini bisa mengetahui tentang alam? Matanya berkilat dingin saat dia menatap Lu Yin, serang aku, tunjukkan kekuatanmu. Lu Yin mengepalkan tangannya, apakah kamu yakin? Pemuda itu mencibir, aku, Vesta, tidak akan disakiti oleh penduduk asli sepertimu. Bahkan jika kamu dapat menyembunyikan kekuatanmu, kamu tidak mungkin mencapai alam sentinel. Bahkan seorang sentinel tidak dapat dibandingkan denganku, aku akan kutunjukkan padamu arti sebenarnya dari keputusasaan. Lu Yin mengeluarkan tongkatnya, kalau begitu aku akan bergerak. Vesta melengkungkan jarinya dengan arogan. Saat berikutnya, Lu Yin menyerang ke arah Vesta, tongkatnya mengiris udara saat dia membidik leher Vesta. Vesta dengan mudah mengelak dan memasukkan tangannya ke dalam saku, menggoda, evolusi planet ini benar-benar melahirkan orang-orang barbar. Serangan mereka cepat dan tegas, dan setiap gerakan merupakan pukulan mematikan. Itu bagus, itu satu-satunya cara untuk membuat besi prajurit berdarah. Batang besi Lu Yin menutup jalan keluar Vesta, setiap serangan lebih cepat dari yang terakhir. Kekuatan setiap serangan bagaikan sebilah pisau tajam yang membelah tanah, meninggalkan bekas luka di belakangnya. Vesta bergerak dengan mudah, mengangkat kakinya dan memblokir pedangnya dengan sepatu botnya sambil memasukkan tangannya ke dalam saku, tingkat kekuatan 302. Lumayan, tidak mudah untuk mencapai alam seekor hanya dengan tubuhmu sendiri. Bahkan para sentinel di akademi kami merasa sulit melakukannya. Aku mengagumimu, jadi aku akan memberimu kesempatan. Ikuti aku dan jadilah budakku, dan aku bisa membawamu pergi dari planet ini dan menunjukkan kepadamu alam semesta yang berbeda. Batang besi Lu Yin menekan sepatu bot Vesta, ekspresi terkejut di wajahnya. Langit yang berbeda? Vesta menjawab dengan bangga, Tentu saja, saya adalah siswa terbaik di Akademi Militer Pertama Kekaisaran Yu Agung. Saya seorang elit dengan kualifikasi dan keberanian untuk mengajukan permohonan uji coba evolusi planet ini. Setelah saya menyelesaikan misinya, saya akan dipromosikan ke Akademi yang lebih tinggi. Mengikutiku akan menjadi kemuliaan hidupmu. Tentu saja, itu tergantung apakah ada orang yang lebih cocok darimu di planet ini. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak terlalu buruk. Haha, dia kemudian mengusir tongkat Lu Yin. Tatapan Lu Yin menjadi dingin saat dia melihat Vesta menikmati kesombongannya. Tangan kanannya gemetar dengan cepat, menyebabkan riak-riak yang terlihat di udara seolah-olah dia telah menggenggamnya. Vesta tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak dapat mempercayai matanya. Sokwave palem? Bagaimana kamu melakukan itu? Saat berikutnya, Lu Yin membanting telapak tangannya ke dada Vesta, menyebabkan Ak gelombang kejut untuk menyebar dan menghancurkan armor putihnya. Vesta memuntahkan seteguk darah saat dia berjuang untuk mengangkat kepalanya di udara, memutar tubuhnya untuk mengeluarkan belatinya dan menebas Lu Yin. Lu Yin menyerang belati itu, tangan kanannya gemetar lagi. Vesta mengertakkan gigi, kamu bukan penduduk asli, kamu dari bintang. Tatapan Lu Yin menjadi dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Vesta menggeram dan menusuk dengan belatinya, tapi tidak mengenai apapun. Tubuh Lu Yin telah lenyap, dan belati itu hanya mengenai bayangannya saja. Teknik pertarungan gerak kaki, Vesta memuntahkan seteguk darah saat cincin di jarinya meleleh, membentuk baju zirah yang menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Vesta dipukul lagi di tempat yang sama, kali ini dengan suara retakan yang samar. Sedetik setelah dia diserang, armor itu menutupi seluruh tubuhnya, tapi sudah terlambat. Jantungnya telah hancur total, dan tubuhnya jatuh ke dalam kawah di samping pesawat luar angkasa, darah mengalir keluar dari lambung kapal. Lu Yin setengah berlutut di tanah, terengah-engah saat pembuluh darah di tangan kanannya pecah. Sockwave palem bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan saat ini, dan jika bukan karena dia ingin membunuh Vesta, dia tidak akan mengambil risiko kehilangan lengannya. Syukurlah, penyergapan berhasil. Dia sudah lama menunggu momen ini. Dia telah menggunakan dua Sockwave palems dan satu roving step dalam sekejap, dan tubuhnya gemetar hebat karena kelebihan beban. Dia perlahan berjalan ke mayat Vesta dan menyaksikan baju besi yang menutupi tubuhnya perlahan menghilang dan berubah kembali menjadi sebuah cincin. Lu Yin melepas cincin itu dan menyimpannya di jubahnya. Itu adalah pelindung cincin yang dibawa oleh banyak pembudidaya di alam semesta. Armor cincin Vesta adalah kelas terendah, tapi bisa menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik Realm of Sky. Selain ring armor, Vesta juga memiliki gadget di pergelangan tangannya yang berisi semua informasinya, termasuk lokasinya. Lu Yin melepas gadgetnya dan dengan cekatan melepaskan pencari lokasinya sebelum menyimpannya di cincin kosmiknya sendiri. Matanya berkedip saat dia mengamati Vesta, akhirnya memilih buku jari kedua di tangan kanannya. Dia memotongnya dan sepotong darah jatuh. Jadi di sini, Lu Yin sangat gembira saat dia mengambil cip itu. Inilah alasan dia menyergap Vesta dan tidak menyerap kristal energi untuk menjadi seorang kultifator. Model Formcase adalah sebuah cip yang dipadatkan dari energi pembangkit tenaga listrik itu sendiri. Siapapun yang menyatukannya dengan tubuhnya akan dapat menstimulasi sel-selnya dan membersihkan tubuhnya, memungkinkan mereka menerobos Zizi dan secara langsung menyerap energi dari alam semesta untuk berkultifasi. Ini adalah metode penanaman yang paling efektif di alam semesta. Sedangkan untuk menyerap kristal energi, itu adalah metode inferior yang tidak bisa secara langsung menyerap energi dari alam semesta. Seseorang tidak hanya harus mencari kristal energi, tetapi juga sangat sulit untuk menembus Zizi. Orang yang berkultifasi dengan cara ini disebut tentara pengembara di alam semesta, bahkan banyak yang menyebut mereka budak perang. Energi yang dapat langsung diserap di alam semesta disebut energi bintang. Kristal energi dalam tubuh binatang yang bermutasi juga merupakan jenis energi bintang, tetapi terlalu heterogen untuk diserap secara langsung. Luyin datang dari alam semesta, tetapi untuk melegitimasi identitasnya, dia tidak menggunakan model FOMCAS sebelum datang ke bumi. Dia telah menempatkan dirinya dari sudut pandang orang normal, tetapi sekarang dia berada di planet ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Segalanya mungkin terjadi dalam uji coba evolusi planet. Di alam semesta, siapapun yang berkultifasi dengan model FOMCAS harus mendaftarkan dirinya sendiri, jika tidak, hal itu akan ilegal. Namun, dalam uji coba evolusi sebuah planet, apapun yang diperoleh adalah miliknya sendiri. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pemuda Kerajaan Hugh Agung, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Orang ini hanya seorang sentinel, artinya dia telah menggunakan model FOMCAS dua kali. Masih ada satu kesempatan lagi, tapi aku harus terus mencari, gumam Luyin pada dirinya sendiri sambil melemparkan Vesta ke dalam pesawat luar angkasa dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi matahari, seseorang telah menyerangnya dari belakang. Luyin menghindar ke samping dan menendang dengan kakinya, menghadapi serangan penyerang secara langsung. Itu adalah pembangkit tenaga listrik alam bumi, Luyin segera bereaksi dan mundur. Penyerang juga mundur beberapa langkah dan melihat ke atas, memperlihatkan wajah yang lembut. Itu adalah seorang wanita. Mengapa kamu menyerangku? Nada suara Luyin dingin. Meskipun dia tidak merasakan niat membunuh apapun dari wanita ini, serangan tetaplah serangan. Dia melirik pesawat luar angkasa dan kemudian menatap Luyin, aku melihatmu melemparkan mayat alien ke dalam pesawat luar angkasa. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh alien? Apa yang kamu tahu? Luyin mencibir, mengapa aku harus memberitahumu? Aku akan membuatmu berbicara, jawabnya dingin, mengeluarkan belati dari punggungnya dan melompat ke arah Luyin. Belati itu melesat di udara, memancarkan kilatan dingin. Luyin dengan mudah mengelak, tapi wanita itu tidak lambat sama sekali. Belatinya terbang di udara, bersiul saat merobek udara, setiap serangan ditujukan pada titik vital. Luyin melewati kilatan dingin dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pergelangan tangannya sementara tangan lainnya meraih perutnya. Dia mengerutkan kening dan menginjakan kakinya ke tanah, melepaskan belati dan mengulurkan tangan untuk menemui telapak tangan Luyin. Suhu tiba-tiba turun, dan tatapan Luyin membeku saat telapak tangannya membeku, teknik pertempuran. Kau bukan tandinganku, katakan padaku, geramnya, suhu udara semakin turun. Terima kasih telah menonton!